berikut adalah jadwal dan hasil pertandingan kelas men sementara kualifikasi peledunia zona asia 2026 putaran ketiga berikut adalah hasil pertandingan pekan kedua kualifikasi peledunia zona asia 2026 putaran ketiga pertandingan antara tim masjina menghadapi tim masyarakat berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim mas arab saudi pertandingan antara tim mas indonesia menghadapi tim mas australia berakhir dengan skor imbang 0-0 berikut adalah kelas men sementara hingga pekan kedua kualifikasi peledunia zona asia 2026 di grupah dimas unimrat arab memimpin dengan 3 poin dimas iran 3 poin dimas uzbekistan 3 poin dimas korentara 0 poin dimas kirjistan 0 poin dimas qatar 0 poin di grup b dimas iran memimpin dengan 3 poin dimas sudhania 1 poin dimas kuwait 1 poin dimas korea selatan 1 poin dimas palestina 1 poin dimas oman 0 poin di grup c dimas arab saudi memimpin dengan 4 poin dimas jepang 3 poin dimas bahrain 3 poin dimas indonesia 2 poin dimas australia 1 poin dimas china 0 poin berikut adalah jadwal pekan kedua putaran ketiga kualifikasi peledunia zona asia 2026 pada hari selasa 10 september 2024 tim mas china akan menghadapi tim mas arab saudi pukul 19 waktu indonesia barat tim mas indonesia menghadapi tim mas australia 1 poin 19 waktu indonesia barat night drcu tim mas kerdistan menghadapi tim mas uzbekistan 1 poin 21 waktu indonesia barat tim mas oman menghadapi tim mas korea selatan 1 poin 21 waktu indonesia barat Timas Palestina menghadapi Timas Sundania, pukul 21 waktu Indonesia Barat Timas Bahrain menghadapi Timas Tepang, pukul 23 waktu Indonesia Barat Timas Uni Inggrat Arab menghadapi Timas Iran, pukul 23 waktu Indonesia Barat Pada hari Rabu 11 September 2024 Timas Kuwait menghadapi Timas Iran, pukul 21 waktu Indonesia Barat Semoga tayangan ini memberikan manfaat, salam olahraga